Kabar mengejutkan datang dari Ratu Rizki Nabila yang meminta bercerai padahal baru menikah siri selama 3 hari. Mantan suami Ratu Ibrahim Al-Hami terpaksa mengabulkan permintaan mantan istri pesepak bola Al-Fatir itu lantaran merasa sudah tidak dihargai. Diketahui pernikahan Ratu Rizki Nabila dan Ibrahim Al-Hami berlangsung secara siri pada Sabtu 26 November 2022 malam. Namun pernikahan yang baru seumur jagung itu harus kandas. Selesai keduanya terlibat pertengkaran hebat. Ibrahim Al-Hami buka suara soal prahara rumah tangganya tersebut. Ia mengaku sudah mengucap talak kepada Ratu Rizki Nabila pada Rabu 30 November malam. Talak yang diucapkan sebanyak 3 kali itu menandakan bahwa keduanya sudah resmi bercerai. Sebab pernikahan keduanya hanya dilakukan secara siri yang hanya sah di mata agama. Hal itu diungkapkan Ibrahim Al-Hami ketika ditemui di kawasan Condit Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember 2022. Lebih lanjut Ibrahim mengatakan Ratu yang meminta untuk diceraikan karena mereka baru menikmati perkawinannya selama 3 hari. Ibrahim sendiri masih sempat berusaha mempertahankan rumah tangganya itu. Ia pun tak mau mengucapkan kata talak tersebut. Namun kemudian ia terpaksa menyebut kata talak karena merasa tidak dihargai lagi setelah terjadi pertengkaran di Rabu malam. Sebab saat Ibrahim mencoba masuk rumahnya, Ratu justru mengancam akan membunuh suaminya. Saat Ratu berkata demikian, ia merasa tidak dihargai sebagai laki-laki dan langsung menjatuhkan talak. Lebih lanjut Ibrahim mengungkapkan bahwa mereka hanya menikah siri yang dibantu oleh seorang Sheikh dan ada wali serta saksi nikah. Sementara itu terkait alasan perceraian tersebut, Ibrahim mengatakan bahwa mantan istrinya itu sudah menyayangi lelaki lain. Sehingga ia tidak bisa melanjutkan pernikahannya dengan Ibrahim Alhami. Terlebih yang membuat Ibrahim terkejut, Ratu ternyata masih mencintai pria yang sudah beristri. Diberitakan sebelumnya, Ratu Rizki Nabila dan Ibrahim Alhami, pria asal Libya, menikah secara siri di sebuah tempat di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan pada Sabtu 26 November malam. Saat itu Ratu Rizki bersyukur akhirnya bisa merasakan lagi kehidupan berumah tangga. Setelah mengalami kegagalan bersama pesepak bola bernama Alfat Fatir. Ratu menyebut pembacaan ijab kobol dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang berjalan dengan lancar dan khidmat. Ini tadi Bang Ibra sempat memberikan pernyataan ke saya bahwa ternyata rumah tangganya sudah berakhir. Pernikahannya hanya bertahan selama 3 atau 4 hari saja. Bang Ibra bisa dijelasin mengenai apa yang terjadi sampai akhirnya pernikahannya Bang Ibra sama Karate itu harus berakhir. Kita berakhir di saj Nolan yang beribette. Bang Ibra bikin kita berindah. Pernyata mahal laut bawah themed pernikahannya namun astetelyum. Dengan mahal laut yang di questioningabilitas memukul representation dan ilham suku tersebut. Selasa pagi sedang ke Pernyata mahal 84 lani. Ibra built seni sistem ke Kamu masih bisa batalkan acara nikah kemarin dengan alasan, aku masih teribu. Kuman, kamu kasih alasan, aku sayang sama orang lain. Terus aku, aku siapa dihidup kamu, suami kamu. Lepas kamu batalkan acara nikah kemarin, ada teman-teman. Aku yakin, dengan hati, tidak ada maksa. Kamu jawab ya, dengan hati, tidak ada yang maksakan. Maksudnya, terus kamu biarkan, aku sayang sama orang lain. Aku nanya, siapa orang lain? Dia, ok, kasih tahu saya. Dia tidak mau tahu. Dia tidak mau kasih tahu siapa itu. Terus aku bilang, kenapa dia tidak maju? Kenapa dia tidak lama kamu nikah? Kalau, ok, kamu sayang sama dia dan dia sayang sama kamu. Dia bilang, dia sudah punya riset. Dia sudah punya riset. Sebagai lelaki aku, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tiga atau empat hari. Mungkin hari yang dia minta talak, guys. Dia minum obat buat bunuh diri. Dan aku tidak bisa lihat dia menyakiti diri sendiri. Ini gara-gara aku. Gara-gara aku. Mungkin aku sayang banget sama dia. Jadi, ok lah. Aku kayak muter-muter. Kayak, ok, nanti kita bisa beras. Nanti aku kasih kamu apa yang kamu mau. Nanti gini, gini, gini. Kayak muter-muter. Terus, di hari itu dia kabur dari rumah. Dia kabur dari rumah. Aku nunggu dia. Cari dia di mana-mana. Telefon semuanya. Kanan-kiri. Tidak ada kamar. Hari Rabu pagi. Aku telepon dia. Aku bilang, ya sudah. Kamu balik ke rumah. Aku keluar dari rumah. Aku keluar dari rumah. Terus, aku balik ke rumah jam 12 malam. Aku balik ke rumah jam 12 malam. Sebagai suami, mau masuk ke rumah. Aku bilang, Sebelumnya, alasannya aku balik. Gara-gara dia. Usah aku. Kamu pergi dari rumah. Aku bilang, ya sudah. Aku mau ambil tasku. Dia bilang, nanti aku kirim tasku. Terus, aku bilang. Gak boleh gitu juga lah. Aku ke rumah. Aku alasannya. Mau ambil tasku. Buka pintu. Atau aku masuk. Dia bilang, kalau kamu masuk. Aku bunuh kau. Yang munculnya. Sampai ada ikaman yang mau dibunuh gitu bang. Bukan masalah takut bunuh. Tapi. Lebih tidak dihargai kan sebagai seorang suami bang. Kalau suami tidak dihargai sama istri. Istri ini dihargai sama istri ya bang. Kalau aku mau masuk ke rumah. Kamu masuk aku bunuh kamu. Terus, nampain aku dihidup kau. Dan akhirnya bang Ibra mau untuk mengucapkan kata talak gitu. Kepada ratu di malam itu bang. Nah, Benar. Pas dia bilang kayak gitu aku kayak hancur. Yang saya jua kayak gitu. Semua yang saya harapkan. Itu hanya satu keluarga. Saya itu semua dan itu terus. Lepas kamu bilang, kau masuk, aku bunuh kau Aku hancur Setelah itu, dia buka pintu Langsung kasih aku tas Lepas aku buka tadi Kamu Mautarak Komunikas sama orang lain Sampai jumpa